Selamat siang, selamat belajar semuanya. Saya Happy Al-Hak kembali hadir dalam program acara Jogja Belajar Tube. Edisi kali ini yang akan banyak membahas tentang teknik dasar panahan. Tentunya mau tahu keseruannya apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber yang sudah berkomentar di bidangnya. Mari ikuti saya. Selamat siang, Bapak. Sebelum mengenai teknik dasar olahraga panahan, boleh dijelaskan terlebih dahulu, Bapak, alat apa saja yang ada di olahraga panahan ini, Bapak? Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa alat yang digunakan dalam olahraga pemanah. Yang pertama yaitu alat yang berada di dalam tubuh pemanah. Yang pertama yaitu ada namanya finger step. Ini finger step untuk melindungi tangan yang berada di sebelah tangan kanan. Yang satu ada namanya hand sling untuk menahan panah, busur panah supaya tidak jatuh. Dan yang terakhir ada namanya arm guard yang berada di dalam tubuh pemanah. Sedangkan di dalam busur tersebut ada beberapa jenis part atau alat untuk memanah. Yaitu terdiri dari riser atau handle. Terus berikutnya ada namanya limbs. Limps, ada limbs atas, limb atas, limb bawah. Begitu juga ada stabilizer. Ini namanya stabilizer. Bermanfaat untuk atau berguna untuk menjaga kestabilan busur. Selanjutnya ada yang namanya side atau visir. Ini adalah alat untuk membidik. Jadi ini adalah alat untuk membidik. Begitu juga ada string atau tali. Tali untuk nanti diletakkan anak panah. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu adalah launcher button. Yaitu yang berfungsi untuk menjaga kestabilan anak panah saat nanti dilepaskan. Begitu juga dengan aero atau anak panah. Luar biasa sekali soal belajar semuanya. Ternyata alat satu ini pun juga banyak banget manfaatnya juga. Dan juga berguna untuk atlet seorang panahan gitu ya Pak. Kemudian Bapak, untuk teknik-teknik dasar. Seorang panahan itu apa saja Pak? Untuk teknik dasar untuk menjadi atlet panahan. Baik. Di dalam panahan saat ini terkenal dengan 9 teknik dasar. Yang harus dikuasai oleh seorang pemanah. Yaitu teknik yang pertama yaitu stand atau berdiri. Jadi berdiri kaki sejajar. Ya tidak ada. Jadi kaki kiri maupun kaki kanan berada pada posisi yang sama. Badan pegak seperti ini. Dan ada juga jenis yaitu open stand. Yaitu kaki kanan berada di depan. Seperti ini sehingga sasaran di sebelah kiri. Ada juga closed stand. Yaitu kaki kanan berada di belakang seperti ini. Tetapi lazimnya seorang pemanah biasanya menggunakan square. Atau ya sejajar seperti ini ya. Itu teknik yang pertama. Selanjutnya adalah teknik yang kedua. Yaitu knocking ataupun grip. Jadi grip sama knocking. Grip itu artinya memegang di riser, di handle ya. Jadi tangannya seperti ini. Tidak terlalu keluar ataupun terlalu ke dalam. Sehingga pas seperti ini. Yang kedua, masih dalam kedua yaitu knocking. Knocking artinya memasang anak panah. Di dalam string ada namanya knocking point. Jadi anak panah atau arrow diletakkan pada knocking point. Seperti ini sampai berbunyi klik. Setelah itu teknik yang ketiga yaitu setelah knocking memasang anak panah tangan dengan tiga jari. Menggunakan tiga jari yaitu satu jari di atas, dua jari di bawah. Grip, terus selanjutnya set up. Teknik yang ketiga yaitu set up atau mengangkat. Mengangkat busur. Jadi tangan kiri relax. Selanjutnya menarik sedikit. Berikutnya drawing atau menarik. Menarik sampai dengan siku. Sampai dengan dagu. Setelah itu titan atau pengetatan. Pengetatan berada di dagu. Jadi diketatkan. Anak panah setelah anchor menempel di dagu. Ketatkan. Dan berikutnya aiming atau membidik. Aiming atau membidik artinya dibidikkan di warna kuning atau warna sasaran kita yang berada di tengah. Setelah itu release. Setelah yakin dengan aiming, bidikan kuning, release atau melepaskan anak panah. Melepaskan anak panah yaitu seperti ini. Relief. Ya melepaskan dengan relax. Dengan melepaskan jari-jari. Setelah itu polus throw. Polus throw itu gerak lanjutan setelah busur. Anak panah dilepaskan maka akan terjadi rolling dan busur akan jatuh ke depan. Karena tadi ada stabilizer. Nah itulah kurang lebih dari A sampai Z tentang teknik dasar pemanah yang harus dikuasai oleh pemanah. Baik kemudian yang selanjutnya adalah seorang arti panahan tentu harus mempunyai ketangkasan dan juga bidikan yang luar biasa Bapak. Bagaimana cara bertajam hal tersebut Pak? Ya jadi di dalam panahan ini prinsipnya yaitu me-otomatisasi gerak maka akan menjadi pemanah yang hebat. Artinya mengulangi gerakan yang sama maka nanti anak panah pun akan jatuh di tempat yang sama. Yaitu dengan berlatih artinya setiap hari seorang atlet itu harus memanah minimal 400 anak panah dalam sehari. Baik jarak dekat maupun jarak jauh. Caranya biasanya kita setiap atlet kita latih untuk di jarak 10 meter dalam satu hari itu bisa menembak minimal 400. Jadi bisa hari itu kalau sehari bisa 500-600 bahkan kalau perlu mendekati hari pertandingan masih dalam masa persiapan khusus. Maka kita akan menembakkan sekitar 1000 anak panah. Nah itulah yang meningkatkan skor ya karena di dalam panahan itu ada skor maka skor akan meningkat. Oke berarti harus berulang-ulang seperti step by step dengan misalkan 100 kemudian apakah itu harus 400 dan juga 500 dalam seharinya bagaimana Pak? Ya jadi dalam ilmu panahan ini semakin banyak melakukan gerak maka dia maka atlet akan terjadi otomatisasi gerak. Sehingga semakin kita banyak memanah, melakukan manahan maka kita akan mendapatkan gerakan yang sama. Nah setelah gerakannya sama maka kalau nanti anak panah pertama mengenai kuning maka selanjutnya dia akan kuning atau kena tengah, kena tengah dan kena tengah terus. Kemudian ini adalah latihannya ini di lapangan terbuka gitu ya Pak dan juga kompetisi pun juga di lapangan terbuka. Tentu ada angin sepoy-sepoy yang tentunya itu menjadi hambatan. Nah bagaimana seorang atlet panahan ini memprediksi arah hembusan angin tersebut Pak? Ya baik di dalam panahan memang ada outdoor dan indoor. Kalau outdoor itu jaraknya yang untuk rekev itu bisa 70 meter, yang kompon itu 50 meter dan divisi nasional 50 meter. Dan hambatan yang sering terjadi yaitu hujan ataupun angin itu. Sehingga kalau ada hambatan seperti itu sebenarnya mudah sekali. Jadi mengikuti arah angin itu tersebut. Jadi kalau umpamanya angin datang dari kiri maka kita harus membidik dari arah kiri juga. Sehingga mengikuti angin pelan-pelan begitu sudah masuk sasaran ke arah kuning kita tahan sebentar dan kita lepaskan rilis itu. Jadi mengikuti angin dan menahannya secara pelan-pelan setelah itu baru melepaskan. Sehingga anak panahan itu akan lari dan dia akan terbawa angin pas di titik yang kita inginkan. Mengenai atlet panahan ini ya Pak, ada apa aja sih Pak cabang olahraga yang ada atau yang dikompetisikan oleh tingkat nasional maupun di tingkat internasional? Baik, di panahan ini ada tiga divisi. Kalau zaman dulu namanya ronde, sekarang namanya divisi. Divisi yang pertama yaitu divisi Rikov. Divisi Rikov ini divisi yang diperlombakan sampai dengan tingkat olimpiade. Karena menggunakan material peralatan yang untuk Indonesia kita harus masih impor dari Amerika maupun Korea. Karena bahannya dari, lipsnya dari fiber dan risernya dari tembaga. Ini yang berbentuk kerf, makanya namanya Rikov. Yang kedua divisi kompon, ya divisi kompon ini sampai dengan tingkat Asian Games. Lombanya belum sampai olimpiade tapi baru sampai ke Asian Games. Yaitu menggunakan busurnya berbeda dengan Rikov ini, alatnya tersendiri. Dan yang terakhir divisi nasional atau divisi standar bow yang biasa dipakai untuk atlet-atlet pemula. Jadi setiap atlet sebaiknya melewati menggunakan busur standar bow yang materialnya dari kayu. Sehingga lebih ringan dan saat ditarik tidak terlalu berat. Sehingga atlet pemula sangat cocok sekali belajar mengenai divisi nasional atau standar bow. Baik, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Pak cara mengakumulasikan skor ketika bidikannya itu di tengah, kemudian merah dan juga di warna birunya itu sendiri. Baik, jadi di dalam skoring panahan itu dalam lomba resmi satu sesi itu 36 anak panah. Dalam satu sesi 36 anak panah dibagi menjadi 6 seri. Jadi 6 x 6 menjadi 36 anak panah. Jadi seri yang pertama atau perambahan yang pertama setiap atlet harus melepaskan 6 anak panah atau 6 ero dalam waktu 4 menit. Jadi dibatasi. Setelah itu dalam 6 itu kalau terkena 10 maka skornya akan menjadi 60 ya. Jadi biasanya setiap atlet kalau di jarak jauh skornya biasanya sekitar 60 juga ada, di bawahnya juga. Jadi artinya kesulitannya lebih tinggi kalau jarak jauh ya. Jadi di dalam phase target itu ada 10 angka. Jadi anak panah kita mengenai apa? Kalau umpamanya warna kuning itu dibagi menjadi 2, 10, dan 9. Warna merah itu 8 dan 7. Warna biru itu 5 dan 6. Warna hitam itu 3 dan 4. Dan warna putih 1 dan 2. Begitu. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja yang dapat kami pertanyakan. Semoga di dalam kesempatan kami dapat bertemu dengan Bapak dan juga tentang mengenai olahraga panahan itu sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi adalah wawancara saya bersama Bapak Subarno, pelaku pelatih PPLV Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berpesan untuk pemuda-pemudi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, kembangkan minat bakatmu sesuai passionmu. Saya Happy Al-Has dan guru yang bertugas pamit buntur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.